Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat al-kisah yang dirahmati Allah. Pada kisah kali ini, akan mengkisahkan, ternyata ada empat nabi yang diyakini masih hidup sampai sekarang, yuk kita ikuti kisahnya. Ada empat nabi yang dipercaya masih hidup hingga sekarang. Mereka bukanlah penutup para nabi, melainkan hamba pilihan yang ditangguhkan umurnya. Menurut kehendak Allah SWT, keempat nabi tersebut yaitu 1. Nabi Hidir AS 2. Nabi Ilyas AS 3. Nabi Isa AS 4. Nabi Idris AS Yuk kita ikuti kisah singkatnya. Salah satu nabi yang dipercaya masih hidup adalah Al-Hidir atau Nabi Hidir AS. Beliau adalah sosok nabi yang dikisahkan dalam surah Al-Kahfi ayat 65-82. Di dalam kitab Al-Asrar Rabbaniyahu al-Fuyudatur Rahmaniyah, karya Syekh Ahmad Sawi al-Maliki, diterangkan, telah berkata guru dari guru-guru kami, Sayyid Mustafa, al-Bakri, telah berkata al, alai di dalam kitab tafsirnya, bahwa sesungguhnya Nabi Hidir dan Nabi Ilyas hidup kekal, sampai hari kiamat. Nabi Hidir berkeliling di sekitar lautan sambil memberi petunjuk, kepada orang-orang yang tersesat di lautan. Sedangkan, Nabi Ilyas berkeliling di sekitar gunung-gunung, sambil memberi petunjuk kepada orang-orang yang tersesat di gunung-gunung. Inilah, kebiasaan mereka di waktu siang hari. Sedangkan di waktu malam hari mereka berkumpul, di bukit Yajuj wa Majuj, sambil mereka menjaganya. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Hidir dan Nabi Ilyas bertemu setiap tahun, di Mina, Saudi Arabia. Mereka saling mencukur rambutnya secara bergantian. Kemudian mereka berpisah, dan telah dinyatakan oleh Ibnu Asakir, bahwa sesungguhnya Nabi Hidir dan Nabi Ilyas itu, berpuasa Ramadan di Baitul Magdis, Palestina, dan mereka melakukan ibadah haji pada tiap-tiap tahun. Mereka minum air zam-zam, dengan sekali tegukan, yang mencukupkan mereka seperti minuman dari kabil. Sebagian ulama menceritakan, bahwa Nabi Hidir itu, putra Nabi Adam yang diciptakan dari tulang iganya. Menurut sebagian ulama lagi, beliau adalah putra Halkiyah. Ada yang mengatakan putra kabil bin Adam. Ada pula yang mengatakan beliau itu cucunya Nabi Harun, yaitu putra bibinya Iskandar Zulkarnain. Sedangkan, menurut pendapat ulama yang paling sahih, Hidir itu adalah seorang Nabi. Menurut ulama Jumhur beliau masih hidup, dan tidak pernah meninggal, terkecuali pada hari kiamat, apabila Al-Quran telah diangkat, dan munculnya dajjal. Dalam hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, beliau dinamai Hidir, karena beliau duduk di atas tanah putih, tiba-tiba berguncang di belakang beliau berwarna hijau. H. R. Al-Buhari 3.402, Turmuzi 3.151, dan Ibnu Hiban 6.222. Adapun yang dimaksud tanah putih, adalah tanah kering tanpa tumbuhan. Hadis lain, yang menceritakan kisah Nabi Hidir adalah sebagai berikut, dari Abu Hurairah. Dari Nabi bersabda, sesungguhnya ia dinamakan Al-Khadir, karena ia duduk di atas rumput yang berwarna putih. Maka tiba-tiba ia rumput itu bergerak dari belakangnya dan menjadi berwarna hijau. Hadir adalah orang yang ditemui Nabi Musa, seperti dikisahkan dalam Surah Al-Kahfi. Hadir memiliki keutamaan, dan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga ia bisa mengetahui, apa yang tidak diketahui oleh Nabi Musa. Kita dapat mengambil hikmah, dan pelajaran dari kisah Nabi Musa dan Nabi Hadir, seperti adab dengan seorang guru. Hendaknya seorang murid, tidak terlalu banyak bertanya, dan Allah memberi pengetahuan kepada sebagian orang, dan tidak memberikannya pada sebagian yang lain. Selain Nabi Hidir, dan Nabi Ilyas, ada dua Nabi yang diyakini masih hidup, dan berada di langit yaitu Nabi Isa AS, dan Nabi Idris AS. Nabi Isa dipercaya masih hidup, karena Allah mengangkatnya ke langit, ketika beliau hendak disalib oleh orang-orang kafir, pada asamanya. Kemudian Nabi Idris memiliki cerita yang hampir sama dengan Nabi Ilyas. Ketika nyawanya hendak dicabut, beliau memohon kepada Allah, agar dihidupkan kembali setelah diwafatkan. Beliau juga dikisahkan pernah melakukan perjalanan ke neraka dan ke surga, hingga meninggalkan sandalnya di surga. Walau alam. Baik, sahabat Al-Kisah yang dirahmati Allah. Terima kasih sudah menonton kisah ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan, dan kesalahan, dalam mengkisahkan kisah ini. Jangan lupa untuk, subscribe, like, komen, dan share tentunya. Syukran. Terima kasih sudah menonton!